Yang kami harapkan adalah kehadiran Ustadz dengan etiket baik loh, kita masih bersaudara bersaudara kita ini kan nah jadi, bila Ustadz mau ketemu kita, ya silahkan monggo atau mau persilahkan kita ke rumah silahkan kita datang sehingga mediasi ini berjalan lancar gitu harapan saya sih, Ustadz kita tetap kekeluargaan, tidak minta yang aneh-aneh atau lebih-lebih, hanya minta coba diselesaikan lah ini, orang-orang ini yang sudah lama ini kesian Assalamualaikum Ustadz Yusmansur dengan penuh harap penuh harap saya pribadi dan juga mungkin ada teman-teman saya yang masih di TKW disana kalau memang saya mohon izinkan memberikan kembali apa yang sudah kita sepakati dulu Ustadz menjanjikan income bagi hasil dan ada aset dan sekarang ini memang saya sangat butuh sekali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya sendiri Ikhwan Tony di sebelah saya Bapak Ranes yang sebelah satunya itu Bapak Zulkarnain mantan artis Zulkarnain mantan artis yang ketiga ini Om Aldi dan yang keempatnya Om Fakih Bang Ikhwan ini kan persidangan ini persidangan yang ketiga kalau tidak salah sampai detik ini Ustadz Yusmansur belum hadir di pengadilan negeri persidangan kalau prinsipal dia belum hadir tapi kalau untuk dikuasakan dia hadir karena sudah dikuasakan oleh lawyernya pelancaranya masuk yang materinya materinya apa? materi gugatannya materi gugatan kita menuntut untuk pengembalian pengembalian hak-hak klan kami yang sudah mentransfer kepada Haji Yusmansur itu ada berapa penggugat? ada 12 penggugat 12 penggugat tapi kita masukkan itu ada 13 karena yang satu kan hanya memberikan sertifikat karena karena yang satu ini dia agak malu sama keluarga kalau misalkan dia gugat kenapa kok baru bilang saat ini jadi dia menginvestasikan itu diam-diam gitu ya tetap kita pengjuangkan lah dalam proses mediasi ini supaya saudara Yusmansur mengembalikan dengan data yang ada jadi secara lisan sudah bilang sama kita berapa sih nilainya? nilainya itu nominalnya ada yang 10 juta ada yang 12 juta ada yang 48 juta jadi dia ngambil 12, 12, 12, 12, 12, 4 sertifikat bervariasi bervariasi tapi nominal itu untuk gelombang pertama itu di 2012 akhir itu 10 juta sedangkan untuk yang awal 2013 itu dia membuat nominal 12 juta tuntutan sendiri apa nih? pengembalian beserta hak-haknya atau bagaimana? ya kita minta pengembalian ya pengembalian baik ya pengembalian dalam arti ini kita minta ada kerugian material maupun imaterial yang kita minta tuntutannya sampai berapa M ini? tidak sampai M kita sewajarnya saja sesuai apa yang dijanjikan yang bersangkutan saat menawarkan baik itu di sertifikat maupun di media tapi Bang Iwan ini ada nggak upaya-upaya dialogis sebelumnya dengan Ustadz Yusuf Mansur sebelum masuk ke persidangan? sebelum masuk ke persidangan biasanya kan prosedurnya itu kita melakukan somasi somasi itu ya istilahnya peringatan bahwa kita punya klaim ya kan sudah menansur sejumlah uang ya kan tolong dikembalikan gitu itu secara bersurat oke di bulan Agustus setengah ya itu kita sudah ngasih surat somasi nah nampun dari Haji Yusuf Mansur surat yang kita sudah layangkan itu tidak ada jawaban tidak ada tanggapan sehingga kami melalui lah jalur hukum adilan hukum gitu upaya hukum ada intikat baik dari pertama kita sudah ada itu ada alasan lain kenapa tidak menjawab surat Anda? nah itu kita belum tahu ya mungkin nanti saat proses sidang atau saat proses mediasi kita akan tanyakan kenapa kok somasi kita kok enggak ditanggapi enggak dijawab ada apa gitu loh tapi kalau dari sisi nominal itu kan 10 juta 12 juta itu tahun berapa itu? tahun 2012 2013 2012 2013 12 juta waktu itu berapa ya? berapa? 12 ribuan berapa? 12 ribuan 12 ribuan sekarang udah 14 14 14 jadi nilai wajarnya berapa ini tuntutannya? ini di tuntutan kita minta pengembalian pokok ya kan? minta 8% yang dijanjilkan oke karena menurut klien-klien kami kan hotelnya itu kan beroperasi kecuali tidak beroperasi ya nanti kita lihatlah di dalam mediasi persidangan baiknya bagaimana kalau kita itu kita minta pengembalian cuman nanti formulasi gugatan dengan mediasi nanti berbeda permintaan kita penawaran kita berbeda berbeda cuman ini tadi sidangnya belum masuk ke mediasi masih pemanggilan para pihak Iya ya nanti pas mediasi kita akan utarakan permintaan kita apa informasi yang mau diinginkan saat mediasi Nah kalau kita ikut formulasi gugatan itu kan 8% kita juga jatuhnya ke riba Oke karena enggak tahu ini klien-klien kita 8% dari apa gitu apakah dari SHU atau dari apa dari investasi jatuhnya investasi kan riba cuma kita belum apa belum dapat informasi iya 8% dari apa nah cuma yang kita cantumkan ya 8% dari apa dari investasi dari investasi itu yang kita hasil masukkan gitu ya haris-harisnya bunga atau lipatnya tadi kita ngamalkan hasil bagi keuntungan kecari apa ini ya 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 itu ada hasil bagi keuntungan dari usaha itu kan patungan usaha itu itu ya dari patungan usaha untuk dibagi ini bukan hal yang bunga atau riba tadi Oke nanti akan kita coba ya nanti temukan bagaimana selanjutnya bagi hasil itu dari apa ya dari modal apa dari apa ya waktu itu dijanjiin dulu itu klien Anda itu untuk investasi apa ini pembangunan dan pendirian hotel dan apartemen Haji dan Umroh Oh yang sekarang itu Hotel City ya bukan Hotel City di Jalan Mama Toha itu berarti sekaligus sebagai investor gitu disitu ya jadi memiliki memiliki berarti hotel itu pemiliknya banyak sekali itu harapannya terhadap persidang ini seperti apa nih ya kalau harapan dari awal karena kita hai harapannya ya ingin pengembalian itu intinya aja intinya ya ingin pengembalian ya baik itu itu pengembalian ya karena ini kan sudah berproses yang ada kos yang keluar ya baik itu yang kos yang keluar yang pokoknya materialnya maupun nanti material itu yang nanti dalam mediasi kita tawarkan ke mereka sejauh ini klien Anda itu dapat report nggak setiap tahun bahwa ini loh apa investasi Anda 10 juta 12-12 juta pembungan hotel ini itu tepung kemudian reportnya ini setiap tahunnya itu ada tidak 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 itu jadi kenapa ini tiba-tiba eh apa meledak gini kasus ini ini Hai ya saya hahaha kenapa ya karena kalau misalkan dapat informasi transparansi dari tiap yang bersangkutan nggak mungkin sampai meledak seperti ini nggak mungkin kita sampai ngajukan gugatan seperti ini ya saya mau menambahkan saya mau langsung bicara ke Ustadz ini aja boleh boleh saya ya saya saya mau bicara dengan Ustadz ini melalui sini aja ini Assalamualaikum Ustadz Yusuf Mansur yang kami harapkan adalah kehadiran Ustadz ya dengan etiket baik loh kita masih bersaudara gitu ya bersaudara kita ini kan nah jadi bila Ustadz mau ketemu kita ya silakan monggo atau mau persilahkan kita ke rumah pun silakan kita datang sehingga mediasi ini berjalan lancar gitu harapan saya sih itu saat kita tetap kekeluargaan ya tidak minta yang aneh-aneh atau lebih-lebih hanya minta coba diselesaikan lah ini orang-orang ini yang sudah lama ini kesian kalau sayangnya dasarnya kesian pada mereka nah Ustadz punya tanggung jawab lah dunia maupun akhirat mudah-mudahan selesai di dunia kalau enggak aduh sebagai saudara saya juga kesian juga sama Ustadz jadi himbawan saya cobalah Ustadz undang kami ke rumah juga nggak apa-apa betul lah ngopi ya boleh kita ngopi di rumah ngobrol-ngobrol santai boleh Ustadz nanti kita sholat bareng juga bisa kan damai-dama aja terasa begitu terima kasih baik closing statement harapan tadi ya jadi closing statement ya jadi kita dari awal itu ya kan saya sendiri ya setelah pribadi maupun dari rekan-rekan itu inginnya ada islah oke jadi islah kita kan sama-sama saudara menurut akhirnya innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akwaikum wattakullah la'alakum perkhamun jadi kita ini sesama orang iman orang Islam itu kan bersaudara maka bagi yang berselisih ayo diislahkan dari awal ya dari awal dari somasi itu kan kita baik-baik sopan santun kita nggak langsung sidang enggak saya ingin tahu kan kita juga harus ada tabayun juga penjelasannya bagaimana itu yang kita kita inginkan ya kita anggap saudara Haji Yusuf Mansur ya saudara klien kita juga kita anggap saudara ya kan sama-sama saudara ini iya hahaha jadi kita juga islahnya nggak mau islahnya itu berbelit-belit ya kan panjang nggak yuk kita selesaikan sama-sama-sama apalagi kita sendiri ya kan membela eh kita munculkan hak-hak lain kita nih yang merasa dilanggar oke diselesaikan kewajiban anda oke terima kasih sama-sama Pak Iwan dan rekan-rekan pengacara mudah-mudahan kasusnya cepat selesai amin diselesaikan secara kekeluargaan intinya para penggugat itu ingin uang kembali bersama hak-hak yang sudah dijanjikan oleh Ustadz Yusuf Mansur Terima kasih banyak Bapak Terima kasih kita pantau terus bagaimana perjalanan kasus Ustadz Yusuf Mansur dari pengadilan negeri Tangerang jangan lupa like share subscribe pada suatu di wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati